Puluhan Juma'ah Umroh yang diduga menjadi korban penelantaran menggeruduk Polres Jember untuk kembali melaporkan PT Berkazam Zamwisata selaku agen travel Umroh. Selain ditelantarkan di kota Madina, para juma'ah mengaku harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk biaya pemulangan ke tanah air. Korban dugaan kasus penelantaran yang dialami Juma'ah Umroh asal Kabupaten Jember terus bertambah Jumat Siang. Puluhan Juma'ah Umroh menggeruduk Polres Jember untuk melaporkan kasus dugaan penelantaran yang dialami ketika berada di Madina Arab Saudi. Selain memenuhi panggilan penyidik terkait laporan sebelumnya, kedatangan sekitar 40 juma'ah Umroh ini juga untuk membuat laporan baru atas kasus dugaan penelantaran yang diduga dilakukan oleh PT Berkazam Zamwisata selaku agen travel Umroh yang memberangkatkannya. Raut muka kekecewaan dan kesedihan masih tampak menyelimuti para Juma'ah Umroh yang sebagian besar mengaku mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah untuk biaya kepulangan ke tanah air secara berkelompok. Padahal sebelumnya mereka telah membayar lunas biaya keberangkatan yakni sebesar 33 juta rupiah untuk paket promo dan 35 juta 500 ribu rupiah untuk biaya Umroh keberangkatan reguler. Ini bukti transporan 24 orang. Berapa nilainya Pak? 260 juta, 268 juta kalau nggak keliru ini total semuanya. Ini di luar biaya Umroh? Selain yang bayar biaya Umroh yang utuh lah, 36 juta itu. Lalu ini uang lain lah, itu pemulangan saja. Kira gotong-gotong aja, maaf sekian, habisnya masing-masing nanti dibagi. Bahwa ya harapan kita uang kembalikan lagi, nggak mau tahu siapa. Intinya kita menanggung jawab pertama, jadi itulah yang kita tutup. Jangan enak-enak dia pakai portuner apa. Sementara itu pihak kepolisian Satres Krim Polres Jember hingga kini masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi pelapor dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat. Pihak PT Berkas Zamzam Wisata juga akan dilakukan pemanggilan guna menjalani proses pemeriksaan kasus ini. Saat ini kita melakukan pemanggilan terhadap beberapa korban yang terkait pelaporan pertama, yang sebanyak enam orang. Saat ini kita lakukan pemeriksaan, ambil pertarangan dari para korban penelantaran Jemaah Umroh. Yang kemarin kita enam orang. Saat ini ada pelaporan lagi sebanyak 40 orang mengadukan bahwa dia dengan kasus yang sama ditelantaran oleh Prahul Umroh Jamzam. Para Jemaah Umroh yang diduga korban kasus penelantaran berharap PT Berkas Zamzam Wisata bertanggung jawab atas kasus ini dengan mengganti seluruh kerugian material yang nilainya cukup fantastis hingga ratusan juta rupiah. Dari Jember, Tim Liputan, mengabarkan untuk KJTV.